Caranya gak gitu juga sih. Gadis ini ingin menciptakan kenangan yang unik dan tak terlupakan. Ia ingin melamar kekasihnya yang sudah berpacaran dengannya selama 3 tahun di atas jembatan kaca di Xinmi City, Provinsi Henan, China. Dilansir dari The Paper, gadis 23 tahun yang bernama Xiao Jing ini memutuskan untuk melamar kekasihnya. Karena gadis ini berasal dari keluarga kaya, ia mengatur acaranya di tempat umum, yaitu di atas jembatan kaca yang berada di ketinggian 30 meter dari atas tanah. Xiao Jing mengenangkan pakaian pengantin sambil berdiri di atas jembatan kaca bersama sebuah mobil baru dan uang tunai senilai 145.500 USD. Kekasihnya hanya perlu berjalan di atas jembatan kaca itu dan ia akan mendapatkan semua yang ditawarkannya. Tapi ternyata kekasih gadis itu menderita akrofobia. Ia tidak bisa berjalan di atas jembatan kaca itu. Tampak sang gadis dan kawan-kawan kekasihnya berusaha menyeberangkan kekasih Xiao Jing. Tetapi ternyata tidak bisa. Kekasihnya berhasil melepaskan diri dan kabur. Sang gadis malang itu menangis menetikasihnya kabur menindakannya di atas jembatan kaca dan ternyata lamaran gagal itu jadi viral di China. Banyak netizen berspekulasi bahwa lamaran ini mungkin palsu. Tapi juru bicara lokasi mengatakan bahwa tempat itu sering menerima lamaran atau pemotretan. Beberapa netizen juga mengatakan bahwa orang yang memiliki akrofobia atau takut akan ketinggian tidak bisa dianggap enteng dan gadis itu seharusnya tidak menggunakan metode tersebut untuk memaksa pacarnya mengatasi ketakutannya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Inilah pria yang paling loyal yang pernah Anda temui. Seorang pria bernama Chen, asal Cina, yang merupakan seorang game programmer telah membuat banyak orang iri karena cara melamar kekasihnya. Kenapa ya? Chen membeli 25 iPhone X untuk melamar sang kekasih. Ya, 25 iPhone X. Jangan bayangkan harganya berapa ya. Ternyata dua-duanya sama-sama menyukai bermain games. Chen pun berencana akan melamar wanita itu dan membeli 25 iPhone X karena usia wanita itu 25 tahun untuk tahun ini. Untung usianya bukan 40 tahun ya. Ia pun bahagia karena ternyata lamarannya diterima. Mungkin karena saking bahagianya, ia kemudian memberikan iPhone itu kepada saudara dan teman-teman yang ada di sana. Waduh, mau juga nih ya jadi temennya. Pria traktir 5 ribu mangkok nih, usia cincin lamaran ditemukan. Pria asal Guangzhou bernama Wang mentraktir sebanyak 5 ribu mangkok nih bagi semua orang setelah menemukan cincin berlian semilai 45 ribu USD untuk melamar kekasihnya. Diketahui, Wang pergi berkunjung ke Chongqing di hari Minggu tanggal 13 Agustus untuk melamar kekasihnya. Cincin berlian tiga karat itu ia simpan di dalam tas. Rupanya Wang kehilangan tas seusai makan di kedai Mie Ramen setempat. Beruntung warga lokal menemukannya dan menyerahkannya kembali ke manajer kedai. Wang yang panik pun segera kembali ke kedai dan manajer kedai mengembalikan tasnya. Akhirnya Wang pun berhasil mendapatkan cincinnya kembali dan melamar sang kekasih. Sebagai rasa terima kasih kepada warga Chongqing, Wang mentraktir 5 ribu mangkok nih pedas kepada siapapun yang lewat. Mie itu boleh dimakan siapa saja yang melintasi ke daerah men tersebut. Alhasil banyak orang antre untuk mendapatkan satu mangkuk mie. Kisah Wang ini banyak mengintuh hati orang di sana. Pria melamar dengan 840 rubik, tetapi wanita berkata tidak. Tong Aounan, mekanik dari utara kota Shenyang, memajakan 840 kubik rubik untuk membuat potret gadis impiannya, tetangga sebelahnya. Aounan telah jatuh cinta dan siap untuk mengajukan pertanyaan, tapi dia tidak akan hanya menanyakannya. Tidak, ia membutuhkan sesuatu yang akan gadis impiannya ingat. Jadi, Aounan menghabiskan 2 bulan perencanaan mosaik setinggi 2,1 meter dan lebar 1,4 meter yang ia susun di Photoshop. Ia memiliki rubik kubu senilai 460 dolar, dikirim ke apartemennya. Kemudian dibutuhkan 20 jam dan 3 malam untuk memecahkan kubik-rubik dan menyelesaikan potret. Sayangnya, ketika Aounan mempresentasikan kandias seni melamarnya, ia ditolak. Sementara patah hati, Aounan bercerita tentang dirinya dan ceritanya menjadi terkenal di media sosial. Banyak yang bingung, mengapa seorang gadis menolaknya? Tapi Aounan tidak berpikir buruk. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara memindahkan potret dari apartemennya.